Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi, lagi-lagi berjumpa bersama saya Arief Ang oke teman ini dia tomat saya yang kemarin udah saya review kok tomat yang ibaratnya tanpa modal, gak nyarat ya kan dari benih, ada pedajaran sendiri tapi karena yang dulu ini pada busuk terus saya tanam jadi ala-ala seperti ini, ini ala-ala malah panen ini kemarin saya udah panen ini udah ada yang bekas panenannya, ini udah mulai memerah ini harganya ya tomat ini masih bagus untuk saat ini yang pada saat lebaran dulu lebaran hamin 3 kalau gak salah, kalau hamin 4 itu harganya sampai 27 ribu itu hebat banget nih teman sekarang kemarin saya jual, harganya udah 9 ribu lah, ya lumayan masih laku ini masih buah-buah seperti ini ini udah mulai, ini kalau tidak 2-3 hari lagi ini udah merah jadi kalau panen tomat itu yang masih jangan terlalu matang jadi kebadeng, jadi seperti ini seperti ini, tadi kurang lebih ya 2 harian lagi ini udah bisa panen, jadi ala-ala seperti teman nih tomatnya ini ini, kan jadi yang udah saya review jadi saya tuh dari dulu apa adanya tanaman saya ini kan saya biar dikatakan tomat tidak nyarat tapi ini pertumbuhannya ya biarpun jelek seperti ini sedang menikmati panen ya Alhamdulillah daunnya memang lagi jelek-jeleknya banget nih, jelek banget daunnya karena saya udah dirawat terus karena ini curah hujannya cukup tinggi bahkan di juragan ini yang tanam juragan yang biasanya masternya tanam tomat ini ini yang disana itu panen baru 5 kali ini daunnya udah habis teman ini kalau saya ini baru saja 1 kali ini udah ada yang daunnya jelek ini ini lumayan lah ya udah mulai panen ini juga udah berbuah nih tuh nah ini harganya 9 ribu yang terus yang lagi mahal ini daun bawang ini mahal banget nih ini saya juga tumpang saya dengan daun bawang di daun bawang ini juga mahal banget oh 17 ribu kalau tidak salah kemarin ini ditampar tapi saya ini karena mau buat bibit jadi gak saya jual cuma beberapa kalau dijual paling-paling ini dapat setengah kintal doang jadi ini buat bibit aja ini teman saya review tempatnya ada dulu ini ya Alhamdulillah nih udah kalau tempat itu kalau intinya kalau kalau disini udah halus ya kan belanis halus seperti ini ini tandanya udah mau panen yuk kita lihat lagi kesini disini juga ya tempatnya ala-ala gini teman ini tuh ini tuh ini teman ini ini saya nyemprotnya pakai funghi polaram ini setiap 4 hari sekali ini teman kalau tempat itu jangan sampai terlambat kita aja nyemprot 4 hari sekali aja masih aja kalah dengan alam ya kan tidak bisa melawan alam karena kalau curah hujan tinggi itu nih udah mulai rebah gitu teman ini harusnya ini saya kemarin gak saya tali lagi ya kan jadi rebah belah sini teman saya lihat nih ini harusnya tali terus teman ini kemarin udah sampai sini ini ini biarpun kecil-kecil gak masalah nanti ini tubuh besar lagi yang gak laku tuh ini teman mentimun ini gak laku ini ini sekiru lebih seribu teman tadi petani seribu teman kalau inilah sedang bagus-bagusnya ini tomat ini ya kan nah ini tuh ini teman oke teman jadi ini kan tomatnya cuma dikit ya ada cuma beberapa tanaman sampai sana ya kan gak bagus-bagus amat ya kan nah ini nah ini jadi biarpun buahnya seperti ini yang penting tidak busuk terus panen itu kan udah untungan banget teman ya tuh ini juga yang merah abisnya aromatik yang seperti ini kebating lah seperti ini ini harus dipertik jangan yang terlalu merah kalau di tempat saya karena ini mau di store-nya ke pengepul ke pengepul itu gak suka kalau yang terlalu merah karena kan pengepul mau didistribusikan ke agen-agen di luar kota seperti ini nah bahkan yang hijau ini saya juga kemarin ada yang nawar 7.000 per kilonya biasanya kan untuk romah makan garang asem ataupun yang lainnya pesanan yang hijau tapi untuk saat ini yang hijau saya gak jual dulu karena yang merah lagi bagus jadi kayak sayang gitu teman ini kemarin roh buah nih teman azirnya gak kuat karena ini udah rapuh nih azirnya karena kalau yang dulu saya review kan kalau buah dari benih dari tokonya langsung dari pabriknya itu kan buahnya banyak banget sampai 8 kalau ini dari pedadaran sendiri malah buahnya itu maling mentok ya isinya 6 atau 5 gitu kalau yang dari toko tuh ya memang bagus kalau generasi keduanya kalau kita udah seperti ini misal terus kita merah terus kita buat pemibitan sendiri itu ya seperti ini gak seperti generasi pertamanya lumayan jelek lah seperti itu kalau saya tuh senangnya kalau saya belinya dari pemibitan langsung gitu kan udah bagus itu biasanya ini ini teman ini isinya 5 ini ini kan sampai sana teman ini lumayan lah harganya lagi ini sampai sana ini ini disini yang di atas sini ini belum terlalu berbuah banyak cuma sedikit tapi yang dibawah ini adalah udah 1-2 an terus gitu oke teman jadi ini aja dulu nanti saya akan review lagi perkembangan tomatnya pada saat palingan kedua kalau udah udah memerah nanti kita lihat sendiri terdiri tanaman teman saya yang ala-ala seperti ini jadi ini lumayan jelek tapi masih tetap berbuah seperti itu oke sehari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses para petani Indonesia